Intro Salam pemirsa yang berbahagia, kita bertemu kembali di dalam diskusi sekolah sabat yang dipersembahkan oleh Gerija Masihi Advent hari ke-7. Pada pelajaran ke-9 ini, kita akan membahas hidup untuk memuji. Kita didorong untuk penuh dengan pujian di dalam kehidupan kita, walaupun pada prakteknya tidak bisa kita pungkiri, kadang sulit untuk melakukannya. Untuk mendiskusikan pelajaran hari ini, kita kedatangan Pendeta Soni Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rudian Jaya Purba, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom Bapak Pendeta. Selamat datang kembali. Di episode ke-9 kita ya, masih dalam tema besar selama kuartal ke-3 tahun 2022 ini, Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Nah, Pendeta di awal, saya jadi teringat ada satu lagu karya The Gathers ya, penyanyi Kristen terkenal di dunia. Itu kata-kata dalam lagunya adalah, Life is easy when you're up on the mountain. Hidup itu mudah ketika kita lagi di atas gunung ya, jadi mudah juga untuk memuji Tuhan di saat seperti itu. Tapi kalau lagi di lembah kehidupan kita, wah itu sulit sekali. Tapi kira-kira Pendeta punya pengalaman tidak? Bagaimana ketika dalam kesulitan, ketika pikiran itu kita pastikan positif gitu ya, dengan puji-pujian ataupun apa itu, malah berubah gitu ya, pandangan hidup, ataupun jadi ada solusinya. Boleh saya mulai dari Pendeta Rudian Jaya Purba terlebih dahulu? Baik, terima kasih Aifi. Salam sejahtera para pemirsa yang telah menyaksikan pelajaran sekolah sahabat ini dimanapun Anda berada. Baik, sesuai dengan pertanyaan tadi. Sebagai manusia berdosa, pasti pernah galau ya. Pasti pernah kita mengalami sesuatu perasaan, mungkin hampir-hampir kita kecewa. Baik, waktu kami baru menikah, lahir anak pertama, anak pertama kami masih umur 10 hari. Tidak bisa minum asih, begitu juga dengan susu formula. Jadi, kelihatannya sudah seperti pucat. Ketika mau mengikuti ibadah pesper pada waktu itu, saya tidak jadi mengikuti ibadah pesper, karena saya juga sudah mulai khawatir, mulai ya sepertinya galau. Kenapa? Tapi, saya berharap sama Tuhan, kita bawa ke rumah sakit, kemudian di rumah sakit, diperiksa, 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 dan dokter katakan, ini harus dioperasi. Ada penyumbatan diusus dan harus dipotong. Waktu itu saya seperti ragu. Tuhan, kenapa engkau biarkan seperti ini? Kenapa engkau tidak kasih, ya sehat-sehat saja, semuanya berjalan mulus. Ya tentukan manusia tidak ada yang mengharapkan kesusahan. Kalau boleh semuanya lancar semua. Waktu itu, saya berdoa, saya berdoa, saya ambil tempat di satu tempat, yang sepi, di rumah sakit, yang tidak ada orang, saya berdoa di situ, bertelut, saya memuji Tuhan. Tuhan, anak kami yang pertama ini, kami serahkan dalam tanganmu. Biarlah kehendakmu. Jadi kalau Tuhan menginginkan itu sehat, biarlah Tuhan memberikan mujizat, kesembuhan. Semuanya kehendakmu Tuhan. Nah itulah. Jadi, saya dikuatkan kembali. Dan akhirnya, anak kami tidak jadi dioperasi, kami bawa pulang ke rumah, dengan menggunakan pengobatan terapi, jus terapi. Dan di situ saya bisa melihat, yang dulunya saya hampir-hampir frustasi, tapi saya punya pengharapan, Tuhan mengubahnya, dan saya yakin, Tuhan bisa menyembuhkannya. Terima kasih, Aifi. Amin. Terima kasih pendeta, untuk cerita yang saya yakin, ketika dijalannya, pasti sulit sekali. Ternyata pendeta juga bisa galau. Tapi metode yang akan kita pelajari hari ini, itu berhasil, berguna. Pernyata Sony, ada pengalaman yang kurang lebih seperti itu? Februari 2014, saya defense, saya punya dokter alugri di Ayas, dengan harapan, Maret minggu kedua 2014, saya akan bisa wisuda di Ayas. Tapi, naas, saya katakan naas. Drop saya waktu itu, ketika admission office bilang, gak bisa, karena you harus selalu defense, you harus edit lagi, you harus apa semuanya, saya gak bisa, Pak. Wisuda. Bayangkan. Wow, saya drop waktu itu. Sangat sedih. Tapi, instead of saya mengeluh, saya pergi ke the prayer garden yang di Ayas, saya berdoa Tuhan. Semuanya indah pada waktunya. Puji Tuhan. Artinya, saya pulang ke Jakarta, untuk saya pulang, Ivy. Akhirnya, saya punya waktu untuk edit. Karena, kalau kita edit dalam tempo 3 minggu, kan susah. Bahasa Indonesia, saya sudah boleh bahasa Inggris, kan? Saya minta bantuan Tuhan. Dan benar, banyak berkat setahun kemudian, saya wisuda, walaupun sudah selesai setahun sebelumnya, saya wisuda, banyak berkat yang saya rasakan. Artinya, terkadang, jalan pikiran kita, gak seperti yang Tuhan pikirkan. Kita mau, yang simple seperti, tapi Tuhan katakan, hey, the best is yet to come. Yang terbaik akan apa? Yang akan datang. Jadi, itu yang saya alami waktu di Ayas. Tahun berikutnya, saya wisuda, saya dapatkan juga, sesuatu yang saya suka cintakan, tapi itu suka cita. Yang besar. Itu, Ivy dari saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Memilih untuk tidak mengeluh, gitu ya. Nanti kita akan dalami kembali, selama kurang lebih, 40 menit ke depan, sama-sama. Sebelum memulai, boleh saya meminta pendeta Purba, untuk buka kita dalam doa pendeta. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami, pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Pada saat ini kembali kami, belajar firman Tuhan. Dari pelajaran sekolah sabat, pelajaran yang ke-9, hidup untuk memuji Tuhan. Pimpin kami dengan roh kudusmu, sehingga pelajaran ini benar-benar, membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Para pemirsa juga yang menyaksikan pelajaran ini, kiranya engkau memberkati mereka juga. Biarlah pelajaran ini menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam Naiz Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta Purba. Bagi para pemirsa yang menyaksikan, saya mau tantang nih, di dalam episode kali ini, boleh kita ramaikan bersama-sama kolom komen, dengan satu pujian yang akan kita bawakan kepada Tuhan, selama pengalaman mengikuti diskusi sekolah sabat bersama Uni Indonesia Kawasan Barat. Kira-kira apa yang patut dipuji, disyukuri kepada Tuhan? Satu hal boleh dimasukkan di kolom komen. Semoga itu akan dibaca oleh sahabat-sahabat lainnya, dan akan sangat menguatkan kita bersama. Mungkin pengaruh diskusi di UKSS masing-masing seperti apa, dalam kehidupan kerohanian pribadi seperti apa, boleh kita bersyukur kepada Tuhan di kolom komen. Kami tunggu ya di bawah sini. Kita akan melihat bersama-sama ketika kita memuji Tuhan, itu kapan gitu ya, saat dimana, caranya bagaimana, kita akan melihat tokoh-tokoh di Alkitab, bagaimana mereka memuji Tuhan di saat kesulitan, dan bagaimana Tuhan membuka jalan bagi mereka. Oleh karena itu kita masuk ke pelajaran hari minggu, dengan judul Kerangka Pujian. Jadi kita mau lihat strukturnya ya, framework-nya. Bagaimana sih memuji Tuhan itu, kapan dan dimana. Kita mau melihat kehidupan dari Rasul Paulus, nih pendeta Sonisit Morang, memuji Tuhan di dalam penjara. Itu ceritanya bagaimana sampai dia memilih untuk memuji Tuhan di dalam penjara. Baik, terima kasih. Para pemirsa sekalian dan pendeta Purba dan Aivi yang ada di studio kita di sini, kita harus ingat bahwa ketika Rasul Paulus memulis surat Filipi, Nah, Aivi sudah katakan tadi bahwa dia sedang dalam penjara. Instead of dia mengeluh, kenapa Tuhan dia tulis surat ini kepada jemaat di Filipi? Atau dalam kota dalam bahasa Yunannya, Krene. Jadi kalau lihat tulisan Krene itu artinya Filipi ya. Namun yang paling luar biasa adalah, dia dibantu oleh muridnya, Timoteus dalam pengiriman suratnya. Nah, yang saya mau tekankan adalah, walaupun dalam penjara, dia memuji Tuhan. Dia katakan bahwa ini adalah yang terbaik bagi saya. Bahkan yang paling luar biasa lagi, dalam kisah ini ketika saudara baca buku Filipi, artinya Paulus menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai orang percaya ketika kita dalam situasi sulit. Karena terus serang. Saat ini ketika orang sulit, banyak yang mengeluh. Tapi Paulus, kalau saudara baca paragraf ke-3 dan ke-4 hari minggu, saudara baca di rumah, Paulus ingatkan apa? Memanggil kita. Dalam situasi terpuruk pun, jangan lupa Allah selalu apa? Bersama-sama dengan kita. Bahkan mungkin yang tidak masuk akal baik kita, ketika kita percaya pada Tuhan, itu akan terjadi. Saya tidak mau panjang lebar. Contoh, saudara tahu ketika di penjara Filipi, apa yang terjadi? Mungkin nanti kita akan bahas. Apa yang terjadi ketika ada pertobatan di sana? Namun, yang saya perlu garis bawah ini sebagai pendahuluan singkat ini adalah, dia punya semangat. The passion, apa? The passion atau semangatnya untuk apa? Untuk menulis. Ingat, saya mau remind para penirsa di rumah, bahwa dari penjara inilah dia tulis surat kepada jemaat di mana? Di Filipi, kemudian jemaat di Ephesus, kalau saya enggak salah jemaat di Kolose, dan jemaat di Filemon. Bayangkan, suatu karya besar, prestasi besar dibuat Paulus. Kepada empat jemaat dari sini, yang seharusnya secara manusia dia mengulung, tapi apa dia yang buat? Dia menjadi terang, menjadi berkat, bahkan dia katakan apa? Dia mengajak kita untuk menguji alam dalam segala situasi. Itu dari saya, Aivy, mungkin ditambahkan yang lain. Wah, luar biasa ya. Rasul Paulus ini, tidak melihat tempat, tidak melihat situasi dan kondisi, tapi dia tahu kapan harus memuji Tuhan. Pendeta Purba boleh tambahkan, apa yang ada diisi doanya, yang kita lihat ya. Karena kita lihat setelah dia berdoa kepada Tuhan, ada damai sejahtera yang dia dapatkan, setelah memuji nama Tuhan. Apa kata-katanya dalam pujian, dan juga doanya tersebut pendeta? Baik, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sebelumnya, kalau kita belajar dari Paulus ini, ketika dipenjara di Filipi, kalau bukan oleh karena perbuatan iman, ini mustahil ya, bagaimana seseorang yang tertekan, tertindas di dalam penjara, masih bisa memuji Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitarnya, bahkan penjaga penjara itu pun, wah melihat, bagaimana tindakan daripada rasul di sini. Baik, Paulus, dia tetap berserah kepada Tuhan, dia tetap memuji Tuhan, bahkan, mereka bernyanyi dalam penjara, mereka berdoa, berdoa, bernyanyi di dalam penjara itu, sehingga apa? Terjadi apa? Gempa. Akhirnya penjaga penjara itu pun, membawa Filipus keluar dari penjara itu, sehingga mereka keluar, lepas, dan mereka, orang-orang yang ada di sekitar itu, termasuk penjaga penjara itu pun bertobat. Jadi, apa yang, apa doa, apa yang dilakukan oleh rasul di sini ya, waktu penjara di penjara itu, Paulus di sini, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, mereka bernyanyi, memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih, Aivy. Terima kasih. Jadi, sekarang kita mengerti, kenapa, Filipi 4, ayat 8, biasanya yang terkenal ayatnya ya, itu menjadi sebuah kesukaan, atau favorit banyak orang, karena inilah pengalaman hidup rasul Paulus. Di Filipi 4, ayat 8. Aivy. Ya, benar. Aivy baca coba, ini saya setarik ini tadi, ayat 4 sampai 7 coba, Aivy baca. Boleh pendeta. Filipi 4. Oke. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir, tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah, dalam doa, dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Singkat, singkat, saya mau katakan, coba bayangkan, bayangkan, imagine, kalau anda di penjara, sanggup kalau kita mengatakan seperti ini, kepada jemaat, katakan kita mungkin pasal perubah, kita gembala jemaat. Kalau kita di penjara, mungkin anggota, mungkin ada lain pandangannya pasal perubah ya, tapi Paulus di penjara, dia kirim surat seperti ini, bahkan yang paling luar biasa, dia katakan apa? Berusaha, jangan khawatir, bersuka cita, bahkan dikatakan damai sejahtera. Nah, inilah mindset Paulus, yang menerima terang ilahi, menerima roh-roh kudus, walaupun dalam situasi yang sangat pelik apa, dia bisa mengatakan ini. Saya pribadi mungkin tidak bisa katakan ini. Hanya menambahkan itu saja aja. Thank you. Makasih pendeta, itu juga yang mau saya tambahkan. Jadi, hasil dari iman, dan juga pujian dari Rasul Paulus, maka dia bisa mengatakan yang ada di ayat ke-8. Jadi, saudara-saudara, pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Kadang kita langsung loncat aja ke ayat 8, akhirnya mempertanyakan, gimana caranya mau pikir yang baik-baik, dalam keadaan yang susah. Tapi sekarang kita tahu, ayat 4-7 sudah menjelaskan, karena memang di dalam pikirannya, itu penuh pujian, karena Allah yang dia sembah itu sangat besar. Sudah sangat dekat katanya kedatangannya. Jadi, penuh dengan pengharapan. Kita lanjut ke hari Senin, kita akan mulai dari pendeta Purba lagi ya. Judulnya, Berdoa di Tembok. Ini kadang katanya, kita baru berdoa, baru memuji Tuhan, ketika sudah kepepet gitu ya, sudah berada di ujung tembok, nggak bisa kemana-mana lagi, dan itulah yang merupakan pengalaman dari bangsa Israel, gitu pendeta Purba ya. Jadi, apa yang mau kita dilihat di sini, ketika bangsa Israel terpojok, malah karena mereka memuji Tuhan, Tuhan buka jalan keluar. Itu gimana ceritanya pendeta Purba? Baik. Bangsa Israel dalam perjalanan penggembaraan mereka, lebih kurang 40 tahun ya. Bangsa Israel pada saat itu, dia adalah umat pilihan Allah. Dengan kata lain, Tuhan sangat sayang kepada mereka. Tapi, walaupun Tuhan sayang kepada bangsa Israel pada saat itu, bukan berarti hidup mereka berjalan mulus, aman semua, damai, aman, sentosa. Tapi Tuhan juga kadang, dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Allah membuat orang Israel terpojok. Artinya, Tuhan membawa bangsa Israel ke Padanggurun. Di Padanggurun, di mana panas terik, mereka harus berjalan, harus pasang tenda. Kita sudah tahu, para pemirsa, bagaimana perjalanan bangsa Israel itu. Di sini, pada saat-saat mereka terdesak, apalagi pada waktu mereka melewati laut merah, saat mereka terdesak di sana, di sana mereka berdua memohon pertolongan daripada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, agar Tuhan melepaskan, menyelamatkan mereka. Bagi kita juga, di dalam kehidupan kita, sebagai orang Kristen yang mengikut Tuhan. Tidak selamanya, kalau kita baik, kalau kita setia, rajin berdoa, setia kita beribadah, semuanya lancar-lancar. Tuhan kadang izinkan. Ijinkan kita, dalam pelajaran kita dikatakan, seolah-olah terpojok ya, dengan maksud Tuhan, agar kita benar-benar datang memuji Tuhan. Bukan hanya di dalam hati, tapi di dalam perkataan, dalam seluruh kehidupan kita, kita memuji Tuhan, tidak ada pertolongan yang lain, selain hanya dari Tuhan. Terima kasih, Aikin. Iya, benar sekali. Ketika firman Tuhan mengatakan, mereka bersorak-sorak gitu ya, itu bukan hanya sekedar teriak, ah gitu ya, malah mereka menyanyi. Kalau kita baca di Masmur ya, dijelaskan di situ, nyanyian bangsa Israel, ketika sebelum merubuhkan tembok Jericho, kurang lebih sama seperti Masmur 66, ayat 1 dan 2. Nah, setelah baca background cerita ini, maka kita boleh lebih mengerti, konteks dari Ibrani 11 ayat 30 ya, penyata situm orang, ketika di situ dinyatakan bahwa pujian itu memang adalah tindakan iman. Ibrani 11 ayat 30, saya bacakan sebelum pendeta situm orang akan menanggapi, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Jericho, setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya. Jadi bagaimana pujian, itu mempengaruhi iman kita pendeta? Bagaimana iman mempengaruhi pujian kita? Ibrani pasal 11, karena iman. Dan buku Ibrani juga yang menceritakan apa, mengerangkan apa imannya, kalau saya nggak salah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatannya, kalau saya nggak salah. Lalu, karena iman. Dan di sana dibahas mengenai iman. Benar. Pujian merupakan ekspresi iman. Saya masih ingat Ivy, ini hanya kebetulan ingat, ketika judulnya berdua di tembok, Pasar Turba sama Ivy dan Ibrani Pemirsa, saya mau kasih tahu ketika setelah 4 tahun saya menikah, belum punya anak, akhirnya kami dipercayakan sebuah travel, pertama kali itu bawa rombongan ke Israel. Ivy saya tahu, di Wailing Wall, tembok ratapan, tembok ratapan, itu katolik tradisi. Saya nggak tahu kenapa, minta kenapa waktu itu. Tadi hanya mau lihat, saya lihat banyak orang berdua, saya ambil kertas, saya berdoa Tuhan. Bukan ini perantara, tapi saya merasakan bahwa saat ini, kalau boleh, saya memohon. Apa yang saya minta waktu itu? Saya minta Tuhan, berikan kepada saya seorang anak. Wow. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pulang dari situ, dua minggu kemudian, istri saya apa? hamil. Yang saya mau katakan apa? Pujian merupakan ekspresi iman. Itu sebabnya ketika kami sekolah teologi, mungkin Pak Sur Purba ingat, ada-ada kita punya judul, judul apa? Judul mata kuliah, pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena pujian yang merupakan ekspresi iman itu, nggak bisa apa? Nggak bisa dipisahkan. Dan Ibrani pasal 11 sangat menguatkan itu. Kenapa? Coba nanti para penelitian di rumah, saya baca Ibrani pasal 11, saya satu sampai terakhir. Semua mengenai iman. Iman. Saya selalu katakan, saya masih ingat, iman ini bahasa-bahasa Ibraniya Numa, bahasa Drikanya itu Pisteo atau Pistis. Iya Pak? Bukan iman namanya kalau kita ketahui, tapi tidak kita hidupkan. Dan pujian ini merupakan apa? Ekspresi daripada apa? Iman itu. Saya kasih contoh. Ketika bangsa Israel menang perang, apa yang mereka buat? Bernyanyi puji-pujian. Ketika bangsa Israel mendapatkan raja, apa yang mereka kuat? Bernyanyi puji-pujian. Cek di Alkitab. Semua yang lakukan bangsa Israel, ketika mereka telah melalui pengalaman imannya, maka hal pertama, kalau kalah apa? Bernyanyi dan berdoa. Ekspresi. Bahkan ketika Yesus, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia bernyanyi puji-pujian. Mungkin bagi kita sekarang menari atau dance itu sepertinya agak aneh. Tapi di Timur Tengah mereka menari-nari seperti biasa. Karena mereka mengekspresikan dengan puji-pujian. Itu sebab saya ingin kasih sedikit tambahan mengenai Ibrani pasal 11 ayat 30, bahwa puji-pujian kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan merupakan ekspresi iman yang keluar bukan karena dibuat-buat, tapi karena apa? Karena itulah merupakan apa? Apa yang kita rasakan. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Terima kasih. Persis sekali dengan pertanyaan pertama di hari Jumat, nanti di diskusi UKSS masing-masing boleh ya. Bagaimana Anda menggambarkan pujian dalam kebaktian sabat di jemaat Anda? Kalau itu memberikan semangat, berarti bisa kita pastikan ada iman yang terlibat di sana, sehingga kita lebih percaya kepada Allah. Tapi kalau misalnya rasanya sendu tidak ada, mungkin boleh di evaluasi bersama gitu ya. Apa tujuan pujian ini kepada Tuhan di dalam kebaktian ataupun di luar kebaktian? Menarik sekali. Jadi observasi di sini kita lihat bahwa kita memuji Tuhan bukan hanya karena sudah ada hasil atau jawaban doa yang dilihat. Malah seperti bangsa Israel, sebelum hasilnya terlihat, mereka sudah bersorak-sorak dalam nama Tuhan, sehingga mereka bisa melihat hasil yang mereka doakan tersebut. Terima kasih kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Kehidupan Pujian. Memang kita ditantang untuk penuh praktik gitu ya, karena memang iman pada praktiknya diekspresikan dalam pujian. Bagaimana pendeta purba kita bisa belajar dari Raja Daud, ia membiasakan diri memuji Tuhan. Dan kita tahu Raja Daud ini hidupnya memang penuh naik turun gitu ya, dia tahu sekali apa itu namanya cawan lebur, tapi terlepas dari pengalaman hidup, tetap pujiannya dia itu terekam di buku Masmur. Bagaimana kita membiasakan diri memuji Tuhan, belajar dari Raja Daud. Silahkan pendeta. Baik, Daud banyak menulis Masmur ya. Masmur itu berisi pujian, doa pujian kepada Tuhan. Jadi luar biasa ini, buku Masmur sangat panjang, ditulis oleh Daud. Jadi Daud mengalami waktu menang dia, mengalahkan Goliat. Dia memuji Tuhan. Ketika dia juga menjadi gembala di padang rumput, dia selalu memuji Tuhan. Makanya kadang sering kita dengar itu dalam Masmur pasal yang ke-23, Tuhan adalah gembalaku. Jadi luar biasa pujian ini. Pujian ini seperti tadi pendeta Sonim, pada waktu bangsa Israel mengalahkan tembok Jericho, pujian ini adalah sebagai apa? Kekuatan. Sebagai kekuatan, sebagai senjata. Karena kita bersama dengan Tuhan. Jadi Daud, dia memuji Tuhan karena dia melihat, melihat kebesaran Allah di dalam kehidupannya. Di sekelilingnya dia lihat. Dia lihat ciptaan Tuhan, dia lihat alam, dia lihat bagaimana karya maha kuasa Tuhan di dalam kehidupan di sekeliling kita. Dan bukan hanya itu. Daud melihat hal-hal yang besar yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini juga harus kita harus kita syukuri juga. Apa yang dilakukan Tuhan di sekeliling kita, apa berkat-berkat yang sudah kita terima dalam kehidupan kita sampai sekarang kita masih bisa sehat, masih bisa bernapas, berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Ini juga kita harus puji juga. Dan pujian ini bukan hanya kita memuji dengan berdiam diri, tapi dengan mulut kita. Harus didengar oleh orang lain. Karena apa? Pujian ini memberikan pengaruh untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Jadi ketika Daud dia ambil kecapi, dia menyanyi, dia memuji Tuhan, orang lain pun apa? Orang lain pun terberkati. Pada waktu itu, waktu Raja Saul, dia sedang sedih, sedang bergumul. Ketika Daud memuji Tuhan, dia mengambil kecapi, Daud terberkati juga. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini bagaimana kehidupan Daud, hidupnya walaupun dia susah, walaupun dia mengalami pergumulan, walaupun senang, dia selalu memuji Tuhan. Dan pujian kepada Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Jadi tidak pengaruhi keadaan kalau senang baru memuji Tuhan, kalau susah baru bersungut-sungut. Karena pujian ini apa? Oleh karena perbuatan iman. Jadi kalau perbuatan iman, tidak dipengaruhi oleh situasi. Terima kasih, Aipi. Terima kasih sekali pendeta, sudah sangat lengkap. Kira-kira pendeta Situmorang ada tidak? Masmur yang menjadi favorit. Kalau tadi sepertinya pendeta Purba suka Masmur 23, karena sudah di-mention. Kalau pendeta Soni bagaimana? Semoga orang-orang yang menyaksikan, siapa tahu lagi galau, gundah gulana gitu ya, terpanggil untuk membaca buku Masmur? Saya hanya menyoroti, saya berpikir tadi sejenak, kenapa buku Masmur ditulis oleh Raja Daud berisi puji-pujian. Kayaknya Tuhan itu tidak adil, saya berpikir begitu. Kenapa tidak adil? Coba kita kritisi sedikit. Kenapa Daud memuji Tuhan dalam tulisannya semua? Pernahkah kita lihat Daud mengalami hal-hal yang sulit dari kisah yang dituliskan kita? Coba kita pikir, pernah nah? Tantangan iya ketika dia mengalahkan Goliath, ketika dia mengalahkan Singa. Dia memuji terus, memuji terus, tapi dia tidak pernah seperti Ayun. Nah, yang saya mau arahkan bukan ke situnya, tapi ekspresi Daud, karena pelajaran kehidupan pujian ini merupakan, diambil penulis dari Masmur 145, coba mungkin Aivi baca, Masmur 145 ayat yang kedua. Nah, ini merupakan ekspresi iman Daud. Ayat yang kedua ya, setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Coba, ini kalimat-kalimat ini merupakan ekspresi imannya, padahal, saya coba tadi cek, kalau kita baca di Masmur 34 ayat yang kedua, dia katakan apa? Kira-kira seperti, tidak ada satu hari yang berlalu tanpa memuji bersuh kepada Allah, karena engkau lah pencipta, alam semesta, dan bla 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 bla. Artinya apa? Daud memang benar-benar mengalami situasi apa? Situasi apa? Dia benar-benar mengimani apa yang dirasakan dan dia menguji Tuhan. Ketika tadi Aivi tanya, ada nggak Masmur favorit? Ya terus serang, kalau ditanya begitu, saya terus serang, Masmur 119 ayat 105. Itu, karena itu merupakan ayat hafalan saya yang kecil ketika saya masih anak-anak. Dan simple, apa itu? firmanmu itu pelita bagi asitu dan terang bagi jalan ku. Itu bukan pujian. Satu lagi begini Aivi, siapa yang nggak senang dipuji? Mana lebih enak memuji orang atau apa istilahnya ya, mengumpat orang? Memuji orang atau membicarakan kejelekan orang? Coba, mana lebih enak? Kira-kira. menemukan peneta. Memuji, contoh, sekarang sorry mungkin, Aivi punya teman dekat, saya nggak sebut namanya. Apakah ini apa record? Aivi lebih senang dipuji atau didiemin? Dipuji pasti pendeta. Dipuji. Oke? Tuhan itu juga gitu, dia lebih senang dipuji. Ini makanya ekspresi. Kalau orang diam itu, kita nggak tahu. Kalau saudara, ini hanya sekedar, para pendidik hanya sekedar apa ya, hanya sekedar perbandingan. Kalau saudara suka nonton film, film atau bagaimana. Bisa orang pendidik itu digambarkan di film itu apa, psikopat atau apalah itu. walaupun nggak selamanya. Jadi pendiam merupakan melancholik ya, tapi ekspresi, apa? Saya mau katakan beginilah, ketika pasar purba waktu masih pun yang mau nyatakan sayang kepada pacar yang sekarang jadi istrinya, diam-diam atau memuji, atau ekspresi. Coba pasar purba. Ya, pasti memuji. Udah otomatis itu memuji. Paling tidak, kolong dorohaku tuho. Maukah engkau menjadi istri, bahkan di dunia, dikatakan, would you marry me? Artinya apa? Itu merupakan pujian yang mengatakan bahwa engkau lah pribadi terlayak yang cocok menjadi istri saya. Nah, Tuhan juga begitu. Tuhan mau kita puji. Kenapa? Wow, Ellen White mengatakan, kecuali Anda lupa bagaimana berkat-berkat Tuhan pada masa yang lalu, maka jangan perlu khawatir bahwa dia akan memberkati kita, melindungi kita pada masa menata. Untuk itu, seperti Rasul Paulus katakan, pujilah dia, bersuka telah senantiasa. Seperti Daud katakan apa di sini? Ayatnya kedua, setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seluruh sampai selama-lamanya. Para pemirsa, pelajaran minggu ini unik. Biasanya puji-pujian yang dibahas oleh penyanyi, orang yang tahu musik, orang yang tahu not, tapi pada saat ini, ekspresi apa? Pemirsa, pujian, merupakan bagian dari kita semua. So, mulai saat ini, jangan lupa, pujilah sahabatmu, pujilah istrimu, pujilah temanmu, pujilah saudaramu, dengan sukacita, dan yang paling penting, pujilah Tuhan, selama engkau masih hidup. Terima kasih, Aifi. Itulah salah satu aplikasi kita, sudah disampaikan oleh pendeta Situ Morang ya. Di hari minggu kita diingatkan, marilah kita mendidik hati dan bibir kita, untuk mengucapkan pujian. Jadi kita harus biasakan, seperti Raja Daud, membiasakan dirinya setiap hari, tidak terlepas satu hari, tanpa memuji Tuhan. Mungkin dunia psikologi sekarang, diramaikan dengan gratitude journal. Kadang kita suka lupa, bersyukur, jadi kalau ada satu buku, setiap hari kita tulis, paling tidak tiga hal yang kita syukuri hari itu, itu katanya akan membawa perubahan, ke dalam kesehatan mental, dan juga perangai kita sehari-hari. Mungkin pemirsa boleh coba juga ya. Kita masuk ke hari Rabu sekarang, dengan judul, Saksi Yang Meyakinkan. Dari hari minggu sampai hari selasa, kita belajar bagaimana kita, bisa memuji Allah, dan apa pengaruhnya itu dalam keimanan, dan juga kehidupan kita. Ternyata tidak sampai di situ pengaruhnya. Ada pengaruhnya yang lebih besar, kepada orang-orang di sekitar kita, ketika mereka mendengar kita memuji Tuhan, apakah itu dalam nyanyian, atau dalam ucapan kita. Kita balik lagi ke cerita Paulus dan Silas ya, Pendeta Purba. Bagaimana mereka ketika mereka menyanyi di penjara, apa yang terjadi, dan apa pengaruhnya bagi orang-orang, yang mendengar mereka menyanyi saat itu. Mungkin suaranya enggak, enggak bagus-bagus banget gitu ya. Ini kan suara orang lagi kesakitan ya, mereka disiksa gitu. Tapi ada pengaruh spesial. Silahkan Pendeta. Baik, jadi tadi kita sudah dengar bagaimana Paulus dan Silas ada di penjara. coba kita tempatkan posisi kita sebagaimana Paulus dan Silas ini. Di penjara mereka tertekan. Mungkin kalau mereka terlukan, enggak ada yang mengobati, enggak ada yang melawat, enggak ada yang mendoakan, tidak ada yang mengunjungi mereka di sana. Mungkin mereka juga melihat orang-orang, bukan hanya mereka yang dalam penjara itu, ada yang lain. Tapi mereka beda. Paulus dan Silas itu beda mereka. Biasanya orang, kalau mereka tidak punya iman, pasti mereka bersunggut-sunggut. Mereka meluh. Bahkan mereka mungkin, situasinya akan pasti berubah. Tapi ini perubahan, perubahan yang ke arah yang lebih baik, positif. Di mana mereka bernyanyi, dan mereka bersorak-sorak. Dan sorak-sorak mereka itu bukan sorak-sorak biasa. Sorak-sorak yang benar-benar memuji Tuhan. Dan mereka berdoa di sana. Jadi, para pemirsa yang diberkasih Tuhan, pujian di sini, berhubungan dengan penyembahan. Worship ya. Praise and worship. Jadi ini berhubungan. Kalau secara duniawi, manusia memuji, hanya, apa namanya, ya bisa saja dari satu sisi saja. Tapi ini, pujian dan penyembahan, seluruh hidup kita, menyerahkan hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi, pujian ini, merupakan rasa pengakuan. Penghargaan yang tulus kepada kebaikan, dan memohon pertolongan Tuhan. Karena dialah penyelamat. Dialah pencipta alam semesta ini. Jadi, ada rasa, rasa hormat. Ada rasa kagum. Ada rasa, percaya bahwa Tuhan akan, melepaskan kita. Jadi, oleh karena itulah, dari tindakan mereka itu, perkataan mereka itu, memberikan apa? Kuasa yang besar. Yang memberikan pengaruh yang besar, di penjara itu. Jadi, dalam pelajaran kita, dikatakan, gempa bumi. Coba kita bayangkan ya, pujian, sebenarnya, kalau pujian, kalau hanya sekedar pujian saja, tidak ada terjadi gempa bumi. Tapi, ketika mereka memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan. Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan itu membuat apa? Gempa. Penjara itu, sipir itu, ketakutan. Bahkan mereka apa? Menyembah Paulus dan Silas. Ketika mereka menyembah, apa yang harus saya lakukan, supaya saya selamat? Jadi, dengan kata lain, pujian kita ini, ini juga bisa menyelamatkan kita, atau menyelamatkan orang lain. Jadi, ketika kita memuji Tuhan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk keselamatan orang lain. Terima kasih, Aipi. Sangat menguatkan ya, pengaruhnya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Jadi, Paulus dan Silas memilih untuk memuji Tuhan, daripada bergumam, ataupun mengeluh. Ini kalau kita sambungkan ke kutipan hari Jumat, paragraf kedua pendeta Asitumorang, di sini Ellen White, seorang penulis Kristen, mengatakan, sementara saya memuja dan mengagungkan dia, saya ingin Anda mengagungkan dia bersama saya. Bukan berarti kita harus sukses terlebih dahulu ya, atau hidup kita baik, kita mengajak orang untuk memuji Tuhan, tapi ketika kita sama-sama susah, itu juga bisa ya, sama-sama menguatkan satu sama lain, melalui pujian akan kebesaran Tuhan. Ini mau saya sambungkan dengan pertanyaan ketiga, di hari Jumat juga. Kesaksian bagaimana pujian telah mempengaruhi kehidupan mereka, apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman satu sama lain? Boleh pendeta Soni tambahkan kutipan dan juga pertanyaan ini? Coba Aifi, lanjut baca tadi. Lanjutnya. Lanjut setelah itu ya. Ya. Pujilah Tuhan bahkan ketika Anda jatuh ke dalam kegelapan. Pujilah dia bahkan dalam pencobaan. Terus. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan, kata sang rasul, dan sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Oke, terima kasih. Oh ya, silakan pendeta. Terima kasih. Coba lihat, bahkan ketika Anda jatuh, lalu pertanyaannya, apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman satu sama lain? Ya. Saya mau katakan begini, kebanyakan jika seorang jatuh, ada dua sisi ya, sikap orang. Pertama bersorak. Syukurin lo. Kan begitu. Benar ya? Tapi bagi orang yang dekat sama dia, yang perhatian sama dia, yang punya hubungan baik dengan dia, maka dia akan turut berempati, bersimpati. Benar ya? Benar. Bersimpati-impati. Nah, sekarang pertanyaannya di posisi mana kita? Kenapa? Karena pertanyaannya, apakah yang Anda dapat pelajari dari pengalaman sama lain? Kalau saya di posisi orang yang suka, menyukuri, atau apa? Orang yang jatuh, maka terus terang. Itu akan membuat iman saya berop. Tapi ketika saya melihat ujian ini, peristiwa ini, menjadi pelajaran iman bagi saya, bahkan kita katakan, imagine that you were there. Kalau seandainya Anda di situ, orang menertawakan Anda. Saya pernah alami itu, Aifia. Jadi, dari sebuah jemaat yang termasuk paling besar, dilempar ke jemaat yang paling kecil. Teman-teman saya bilang, udah sabar. Nggak apa-apa. But God has special purpose on you, katanya. Tuhan punya rencana yang, tujuan yang baik buat engkau. Tapi itu lain mengatakan, nah, syukurin lo. Gara-gara lo begini, tak. Namun yang saya lihat adalah, Tuhan itu apa-apa. Tuhan berikan yang terbaik. Seperti kutipan tadi, bahkan ketika Anda, Pak, jatuh. Dan ingat, Tuhan akan angkat Anda ke tempat yang paling tinggi. Dan saya sudah rasa akan. Dalam arti, pengalaman kerohanian. Sama seperti Sir Paulus. Coba berpikir. Nah ini, Paulus dan Silas ketika mereka bernyanyi, apa yang terjadi? Tadi Pastor Purwus sudah singgung di awal. Gempa goyang terbuka. Ya. Para penelitian saya coba ya, kalau kita baca kisah 16, bahkan terbuka pintu, dan penjara terbuka ketika si pir melihat apa yang terjadi. Dia ambil pedang, dia membunuh diri. Kenapa? Ingat, Paulus dan Silas merupakan tahanan VIP. Kalau sekarang mungkin tahanan, saya nggak sebut nama, seperti isu yang sekarang ini sedang beredar di mana? Di TV ya. Tahanan khusus lah dia. Tahanan khusus. Ketika Paulus dan Silas lepas atau menarikan diri, maka si pir itu budaya ya, budaya atau aturan main sana akan dibunuh. Dia mau berbunuh diri. Tapi apa yang Silas dan Paulus lakukan? Bapak, kami kesini. Lalu inilah. Inilah artinya puji-pujian Paulus yang Tuhan dengar menghasilkan kalimat dari si pir ini. Coba Ahli dibaca hari Rabu paragraf terakhir, bagian akhir, dari Tuhan-Tuhan. Eh, dari setelah gempa bumi. Paragraf kedua. Hari Rabu. Oke. Setelah gempa bumi, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan-Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Coba, bagi orang biasa, ini hanya cerita novel biasa. Tapi bagi kita yang Kristiani, bagi kita umat-umat Tuhan, kalimat ini merupakan karimat pertobatan. Mungkin kita katakan radical repentance. Pertobatan yang radikal, dikatakan tuan-tuan. Dia nggak kenal. Nggak dekat. Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bagi kritikus Alkitab, dua pertanyaan ini adalah apa? Supaya aku selamat, nggak dihukum oleh penguasa penjara, atau supaya aku selamat, karena saya tahu kalian hamba Tuhan. Namun dalam konteks ini kita mengarah kepada apa? Paradraf ketiga dan keempat. Tuhan turut bekerja ketika kita memuji dia. Dan efeknya apa? Efeknya orang lain pun apa? Terimbas, sorry karena tadi. Jadi intinya, pengalaman apa yang Anda pelajari dari satu sama lain? Ingat, mari kita di jemaat bersaling memuji. Siapa dulu lagunya lagu itu? Lagunya di dulu saling memuji? Lalu Indonesia kan? Saling memuji, gitu kan? Dan dulu itu artinya, mari kita puji-pujian. Kenapa? Ketika Anda memuji Tuhan, maka refleksi yang terlintas dalam benak Anda, yang Anda akan telurkan melalui perbuatan Allah, memuji orang lain. Apa? Menjadi pribadi yang apa? Yang ramah dan hangat dalam iman, sehingga jemaat tersebut akan apa? Akan tetap setia dan memberikan puji-ujian bagi Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih. Amin. Sangat memuatkan ya. Terakhir kita akan melihat kisah dari Raja Yosafat di pelajaran hari Kamis dengan judul Senjata Yang Menaktukan. Apalagi pengaruh luas dari sebuah paduan suara ketika berperang. Nah ini Pendeta Purbo boleh bawa kita ke sana. Biasanya yang dibawa berperang adalah senjata, tapi kali ini Raja Yosafat bilang bawa paduan suara untuk berperang. Silahkan Pendeta. Baik, kalau kita baca dalam 2 Tawarih 21-30 di sana di mana ya bangsa Yehuda mau berperang. Mereka lihat di sana banyak sekali tentara jumlahnya. Musuh mereka itu jumlahnya sangat besar. Tapi apa yang dilakukan Yosafat di sini memang awalnya dia khawatir. Aduh, bagaimana nih jumlah yang besar mana bisa kami melawan bangsa kami melawan musuh. Tapi Yosafat datang dia kepada Tuhan dia mengambil keputusan dalam 2 Tawarih 20 ayat 3 dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan bukan perlengkapan militer yang diperkuat mana senjata pertambah tentara dan yang lain-lain. Tapi Yosafat dia mencari Tuhan bahkan mengajak orang-orang Yehuda mengadakan puasa mengadakan puasa karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar yang datang menyerang kami kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan tapi mata kami tertuju kepadamu dalam 2 Tawarih 20 ayat 12 jadi Yosafat katakan mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan jadi pada saat itu apa yang terjadi ya hasil mengatakan dan mengumumkan kita tidak perlu berperang menggunakan senjata Tuhan yang berperang dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur Hai Yehuda dan Jerusalem tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu jangan kamu takut dan terkejut majulah besok menghadapi Tuhan karena Tuhan akan menyertai kamu 2 Tawarih 20 ayat 17 jadi pada saat itu mereka apa mereka bersorak mereka bernyanyi mereka memuji Tuhan jadi luar biasa jadi ternyata pujian ini adalah senjata yang ampuh ya senjata untuk menaklukkan musuh bagaimana dengan kita para pemirsa musuh kita siapa sekarang musuh kita adalah setan iblis penguasa kegelapan tidak bisa kita lawan dengan kekuatan sendiri karena kita manusia berdosa tapi dengan pujian juga ini bisa apa bisa mengusir setan bahkan apa menyenahlukan kuasa kegelapan jadi pengalaman saya pernah satu ketika ada orang kesurupan jadi bersama dengan ada teman yang lain sedang dalam kesurupan pada waktu itu kami berdua 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 terus kami seperti ada kekuatan yang hebat yang mau melemparkan kami tapi ketika kami berdua berantai memuji Tuhan aja apa setan itu pun kuasa kegelapan itu pun kenapa lari jadi dengan kata lain kita juga bisa merasakannya jadi luar biasa pujian itu merupakan senjata yang menahlukan kuasa kegelapan terima kasih amin sudah sangat lengkap dan sangat menguatkan dengan pengalaman yang ditambahkan oleh pendeta purba di akhir kita karena keterbatasan waktu akan langsung masuk ke konklusi karena pemirsa ada satu pertanyaan dari para pemirsa yang akan kami respon di akhir dari diskusi ini untuk konklusi saya mau menanyakan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat kepada Pak Pendeta Sitomorang dan juga Pendeta Purba jadi ketika dikatakan memuji Tuhan bahkan ketika Anda masuk ke dalam kegelapan atau memuji Dia bahkan dalam pencobaan itu artinya apa bagi para pendeta sekalian Pendeta Sitomorang boleh duluan wow ini merupakan salah satu statement penulis yang memberikan pencerahan pada kita memuji Tuhan ketika Anda masuk ke dalam kegelapan nah pertanyaannya begini Aivi bagaimana kita tahu bahwa kita masuk ke dalam kegelapan oke iya dong berarti kita kalau bisa orang yang berdosa itu dia tidak selesai kalau dia berdosa jarang orang yang berdosa sengaja melakukannya kalau itu bahasanya sudah menolak-olak kudus lalu yang kedua dikatakan atau memuji Dia bahkan telah melalui pencobaan ini yang saya mau katakan tadi tadi seperti bangsa Israel artinya dalam setiap situasi pujilah Tuhan dalam setiap problema pujilah Tuhan terus terang masing-masing kita punya problema punya perubahan hidup punya masalah yang harus apa harus kita hadapi tapi instead of kita apa bahasa gerikanya blasphemeo atau blaspheme bahasa Inggris menghujat Tuhan kan menghujat apa kita apa kita memuji Dia bahkan ketika Anda masuk dalam kegelapan saya ngerti kalimat di sini kegelapan artinya apa ketika Anda sudah merasakan jalan hampa tidak bisa lagi tapi saya senang lagu apa Pak Haifi lagu sebuah lagu Tuhan akan Tuhan akan buka jalan ketika seolah-olah yang penting apa dikatakan penjalan minggu ini pesan minggu ilah pujilah Dia dalam segala sesuatu mengucap syukurlah dalam segala hal bertukurlah dalam doa intinya Pak serahkan kepada Tuhan terima kasih amin sesuai hati hafalan kita ya bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan sekali lagi kukatakan bersuka citalah pendeta Purba menanggapi pernyataan tadi ya pertanyaan nomor dua di hari Jumat apa tanggapan pendeta baik kita sebagai pengikut Tuhan apakah dalam pencobaan atau dalam pergumulan apapun itu memuji Tuhan itu adalah keharusan kita karena kita adalah ciptaannya dan Tuhan pencipta alam semesta ini layak dipuji kemudian kita harus memuji Tuhan walaupun kadang apa namanya sulit kita melakukan ini tapi kita harus menjadi gaya hidup kita menjadi pola hidup kita ya jangan kita sungkan-sungkan atau segan memuji Tuhan walaupun mungkin itu sepertinya sulit agak berat tapi kita sebagai pengikut Tuhan kita harus membiasakannya ya memuji Tuhan bukan hanya pada waktu senang tapi juga pada waktu kita sedang dalam pergumulan kenapa karena Tuhan akan menolong menguatkan kita saya baca satu ayat bagi kita semua para pemirsa dalam Filipi 1 ayat 29 dan 30 sebab sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku jadi ketika kita mengikut Tuhan ada perbedaan kalau kita punya iman ya karena itu adalah kehidupan daripada iman kita ketika kita menderita ketika kita susah ketika kita dalam kegelapan maka kita mampu memuji Tuhan itulah kelebihannya ada banyak orang tidak sanggup memuji Tuhan dalam kesulitan dan penderitaan tapi ketika kita datang kepada Tuhan kita sanggup melakukan itu kiranya para pemirsa dimanapun kita berada mari kita senantiasa memuji Tuhan di dalam penyembahan karena dialah yang layak dipuji dan dimuliakan terima kasih Aifi amin terima kasih pendeta jadi memuji Tuhan itu adalah harga mati ya pendeta dalam setiap situasi dan kondisi sekalipun kita akan menjawab satu pertanyaan dari pemirsa yang telah masuk dari akun global ministry pertanyaannya adalah bagaimanakah kita mengubah kesulitan atau kekecewaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita menjadi kekuatan iman pada akhir masa ini terutama kalau kesulitan itu nampaknya sangat-sangat menyakitkan boleh saya mulai dari pendeta Situ Morang untuk meresponnya baik terima kasih bagaimana kita mengubah kesulitan atau kecewaan yang kita ada dalam kehidupan kita menjadi kekuatan iman pada akhir masa ini saya hanya singkat ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik saya mau katakan selama kita hidup maka kekecewaan kesulitan pergubungan akan selalu ada dalam kehidupan kita dan itu merupakan ujian bagi iman kita di depan jarak sekolah sabat dua pekan lalu ingat ujian itu tujuan yang memurnikan pencobaan itu tujuan yang menjatuhkan tapi dalam konteks rohani mata iman kita aduh bahasa-bahasa dikanya pencobaan saya lupa tunggu aduh saya lupa bahasa ini pencobaan atau ujian yang datang kepada kita kita harus menanggapinya dengan apa dengan puji-pujian lewati instead of kita run away from God kita katakan Lord help me I'm going to face this kind of apa daripada saya lari saya harus menghadapinya intinya kita ubah kesulitan kecewaan dengan apa menempatkan Yesus di depan kita dan memuji dia senantiasa maka tepatlah ayat hafalan tadi mengatakan apa bersuka cita senantiasa dalam Tuhan segala ibatakan bersuka cita itu dari saya terima kasih terima kasih tadi satu tesalonika 5 ayat 21 ayat yang ditambahkan pendeta dan ternyata pelajaran kali ini sudah juga bisa menjawab pertanyaan tersebut silahkan pendeta purba untuk menambahinya ya bagaimana kita mengubah kesulitan atau kekecewaan kita dalam kehidupan ini menjadi kekuatan iman pada akhir masa ini yang mau saya sampaikan adalah mari kita pandang kepada Yesus penderitaan kekecewaan kesulitan yang kita alami ini belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Yesus Yesus bisa mengubahnya itu kita juga bisa apa yang harus kita lakukan tetap berserah kepada Tuhan jangan mundur jangan ragu akan kuasa Tuhan dia sangat sayang kepada kita dalam perjanjian baru dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dengan kata lain saat kita kecewa saat kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini ingatlah tidak selamanya kita mengalami kekecewaan atau kesulitan itu akan berubah Tuhan akan ubah itu Tuhan akan tolong Tuhan akan berikan kita kekuatan iman dan kita berjalan bukan kita bukan kita sendiri yang berjalan tapi Tuhan akan selalu berada di sisi kita menguatkan iman kita dan kita tidak dibiarkan kita apa mengalami kesulitan yang tidak bisa kita pikul terima kasih terima kasih untuk pelayanan Pak Pendeta Situ Morang dan juga Purba hari ini dan bagi para pemirsa kami selalu menunggu interaksi apakah itu pendapat maupun pertanyaan di kolom komen di bawah ini dan kami akan menanggapinya di episode yang mendatang selain cawan lebur membuat kita menjadi manusia yang penuh pujian dan juga dalam iman itu juga ternyata bisa membawa kita kepada karakter lemah lembut itu yang akan kita bahas minggu depan jadi tetaplah bersama dengan kita untuk menutup Pendeta Situ Morang boleh tolong berdoa bagi para pemirsa kita sekalian Bapak Semawi terima kasih Tuhan ketika kami diajarkan kembali untuk berucap syukur bersuka cita dalam menghadapi segala masalah pencobaan atau pergumulan hidup Bapak iman kami merupakan suatu alat atau senjata kami dan puji-pujian merupakan ekspresi atau manifestasi iman yang kami terapkan berkati hambamu Pendeta Purba Ivy dan Daniel Banglayar khususnya kau berkati semua para pemirsa di mana mereka berada terima kasih Tuhan atas berkatmu pertemuan kami pada pertemuan mendatang dalam berusia yang berdoa amin amin demikianlah episode kita kali ini kami berharap seorang pemirsa akan tetap beriman dan tetap memuji nama Tuhan sampai kita bertemu lagi di episode mendatang Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati